Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang integral Untuk soal kali ini, disini telah diberikan suatu data yaitu terdapat persegi panjang dimana persegi panjang itu dibatasi oleh garis X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9 kemudian ada juga dari persegi panjang itu ternyata dia terbagi menjadi 2 oleh kurva yang memintiki bersamaan Y sama dengan X kuadrat nah dari soal itu, ditanyakan gambarkanlah grafik dan hitunglah luas setiap bagian pada persegi panjang nah mari kita kerjakan bersama-sama untuk mengerjakan soal ini, agar kita tahu bagian mana yang akan kita cari luasnya maka di langkah 1, kita perlu menggambarkan dulu grafik fungsi, grafik kurvanya dan batasan-batasannya jadi disini untuk langkah 1 kita menggambar kurva dan semua batasannya yang telah ditentukan untuk kurvanya itu sendiri, kalau kita gambar menjadi seperti ini, jadi disini ada ini sumbu X terus ada kurva Y sama dengan X kuadrat kemudian di titik ini dia dibatasi oleh garis X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9 kemudian kalau dari sini berarti kita mengetahui ada 2 bagian pada persegi panjangnya jadi persegi panjang yang akan kita lihat itu adalah yang ini yang disini yang bergaris kuning ini nah disini ada 2 bagian ini bagian pertama dan yang ini adalah bagian kedua nah kita mau cari 2 luas bagian itu untuk mencari luasnya di langkah kedua jadi setelah kita gambar langkah kedua kita mencari dulu mencari luas kedua sorry, luas persegi panjang untuk cari luas persegi panjang di situ kita tahu bahwa nilai panjangnya panjang itu yang berada di sumbu X yaitu 3 dan lebarnya lebar persegi panjangnya ada pada sumbu Y yaitu 9 sehingga kalau kita cari luasnya luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar ini sama dengan 3 kali 9 ketemunya adalah 27 satuan luas nah setelah kita mengetahui luas persegi panjangnya di langkah ketiga kita menghitung kita menghitung atau mencari luas bagian 1 dengan menggunakan cara integral jadi tadi kita memiliki persamaan fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat ini kalau kita cari integralnya bentuk integralnya berarti integral dari 0 sampai 3 untuk X kuadrat DX seperti ini kita cari berarti luas sama dengan integral 0 sampai 3 dari X kuadrat DX ini sepertiga X pangkat 3 batasannya 0 sampai 3 kita masukkan untuk X nya 3 dulu sepertiga kali 3 pangkat ini berarti nanti ketemunya 9 min 0 sehingga luas satunya itu adalah 9 satuan luas atau SL nah setelah mengetahui luas bagian 1 selanjutnya disini kita hitung di langkah keempat kita menghitung luas 2 dimana luas 2 nya kita cari dengan mengkurangkan jadi luas 2 itu sama dengan luas persegi panjang dikurangi dengan luas 1 luas persegi panjangnya tadi 27 min 9 berarti jawabannya adalah 18 satuan luas oke nah dari sini dari beberapa langkah ini maka dapat disimpulkan bahwa bahwa luas bagian pada persegi panjang ini ada 2 bagian jadi yang pertama luas satunya sama dengan 9 satuan luas dan yang kedua luas 2 nya itu sama dengan 18 satuan luas oke sekian jawaban untuk soal ini semoga bisa membantu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati